Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Oke, kita bahas lagi smart wallet ya. Update scamnya smart wallet. Khususnya yang sudah tergabung di grup upaya hukum. Korban smart wallet scam. Korban penipuan smart wallet. Nah, ada info menarik nih. Jadi dari Bablow Office ya, yang di dalamnya ada dua lawyer, yaitu Pak Bionda sama Mbak Anggi, ngasih info buat teman-teman yang sudah tergabung di grup upaya hukum. Kenapa harus saya infokan lagi? Karena masih banyak teman-teman yang tergabung di grup tersebut yang ngejapri gitu ya. Baik ke lawyer ataupun ke admin-admin di grup tersebut. Jadi gini teman-teman, kenapa grup tersebut itu dimatikan? Jadi kalian nggak bisa chat di sana. Karena apa? Karena di grup itu masih di filter. Karena masih banyak ya penyusup lah gitu. Top leader-top leader yang nggak mau korban-korbannya melaporkan itu masih ada sebetulnya. Udah beberapa dikit lah, beberapa ya. Nah, jadi kalian cukup perhatikan aja informasi-informasi, simak, baca, lalu kalian lakukan gitu. Misal pemberkasan, itu udah diinfokan sama Pak Biondanya langsung, lawyernya. Diinformasikan tiap hari bahkan. Kalian baca aja lalu ikutin arahannya gitu ya. Nah, di sini saya mau lebih menjelaskan lagi gini ya. Jadi ada informasi lagi. Diinfokan untuk pemberkasan filenya, bukti-bukti transfer, bukti ID akun, itu satu lembar maksimal dua gambar. Jadi rangkap dua. Jadi satu bukti itu dua lembar. Kalau bisa seperti itu. Tapi kalau yang udah kirim berkas sekarang ke law office, yaudahlah mungkin ya. Tapi yang lagi mau kirim berkas, usahakan dua lembar satu bukti itu. Karena kalau di edit-edit jadinya kecil katanya gitu ya. Iya, iya. Auditornya juga mungkin bingung ya. Bukan bingung, agak-agak gimana gitu. Siwer gitu ya. Kalau terlalu kecil. Soalnya korban smart wallet ini mungkin lebih banyak dari korban-korban misal robot trading yang lainnya gitu ya. Jadi smart wallet ini memang boom gitu. Korban-korbannya yang melakukan upaya hukum juga. Banyak banget gitu ya. Bisa tanyakan langsung ke Mbak Anggi atau ke Pak Bionda. Ini korbannya banyak banget. Jadi mungkin ada waktu untuk proses pemberkasannya gitu. Mudah-mudahan asetnya bisa kembali. Meskipun nggak 100%. Mudah-mudahan ya. Amin ya. Saya doakan. Terus untuk tanggal di surat kuasa samain aja. Dengan yang sudah di input oleh tim BAP Law Office. BAP Law Office gitu ya. Dan formatnya udah ada di grup. PDF-nya. Kalian tinggal download aja. Lalu print surat kuasanya. Lalu tanda tangani. Pakai metrey. Nanti satukan sama berkas yang mau dikirim ke BAP Law Office. Gitu ya. Ke Jakarta. Pia ekspedisi udah pada buka tuh. JNE, JNT, dan ekspedisi lainnya juga udah ya. Pakai jasa ekspedisi. Terus, apalagi. Tempat tergantung daerah domisili. Nah, jadi sesuai domisili aja. Misal domisili teman-teman, Bapak Ibu semua sesuai di KTP, yaudah. Tempatnya itu aja. Tapi misalkan kalau teman-teman nggak sesuai KTP, domisilinya, ya ditulis juga gitu. Jadi double. Sesuai KTP dan domisili sekarang di mana gitu. Terus, nah ini ya yang paling banyak ditanyain. Total kerugian. Jadi cara hitungnya gimana teman-teman? Total kerugian sama dengan total top up kurangi penarikan WD. Nah, top up itu deposit kalian berapa gitu. Jadi total kerugian tidak dilihat dari jumlah aset di aplikasi smart wallet. Karena itu cuma iming-iming bonus besar gitu ya. Jadi misal kalian top up di smart wallet deposit itu 10 juta. Tapi aset yang ada di smart wallet ada 60 juta. Jangan 60 juta nya gitu. Karena itu bukan kerugian kalian. Itu cuma iming-iming aja. Ya, aset kalian sudah segitu dan itu nggak termasuk. Jadi, keuntungan. Nah, keuntungan yang dijanjikan tidak termasuk. Oke, misal kalian deposit cuma 10 juta. Yang ada di akun smart wallet kalian ada 60 juta ya tetap aja 10 juta kerugian kalian gitu. Yang 50 jutanya sisanya itu cuma apa ya keuntungan yang dijanjikan dan nggak termasuk kerugian kalian. Jadi, misal kalian top up nih deposit di smart wallet itu 50 juta. Misal 50 juta. Kalian baru WD 10 juta. Berarti kan kerugian kalian itu 40 juta. Deposit 50 juta yang ditarik baru 10 juta. Berarti kerugian kalian 40 juta. Simple banget. Begitu aja teman-teman ya. Tapi kalau kalian misal top up 50 juta dan belum pernah WD yaudah 50 juta kurangin 0 aja. Berarti 50 juta kerugian kalian. Atau kasih keterangan aja. Belum pernah WD sama sekali misal. Seperti itu. Nanti tim dari BAP Low Office juga paham gitu. Tapi kalau yang sudah merasakan WD meskipun belum balik modal ya dikurangin tadi. Misal 50 juta kurangin 10 juta. Berarti kerugian kalian 40 juta. Nah itu yang dihitungnya 40 juta itu. Misal seperti itu teman-teman. Dan untuk waktu pemberkasannya disini teman-teman ya informasi dari BAP Low Office ya dari Pak Bionda baik Pak Bionda ataupun Mbak Anggi sebagai lawyer untuk waktu pemberkasan karena terpotong libur lebaran terus bank tutup gitu ya karena kalau kalian kemarin yang mau mutasi rekening ya rekening koran ke bank itu kan tutup. Nah sekarang udah buka lagi terus ekspedisi juga udah buka lagi sekarang. jadi diperpanjang satu minggu ke depan satu mingguan ke depan dari sekarang ya dari sekarang diperpanjang seminggu ke depan ya patokannya video saya ini aja lah ya patokannya video saya ini aja itu diperpanjang. Jadi kalian yang belum kirim berkas bisa kirim ke alamat BAP Low Office alamatnya sudah ada di grup upaya hukum korban sumat wali tersebut. Kalian cari aja disana ya grupnya jadi gak usah japri-japri adminnya lagi kalian cukup scroll informasinya aja karena udah-udah jelas disana cara pemberkasan cara hitung kerugian udah terus contoh-contoh pemberkasannya mapnya seperti apa gitu udah jadi mapnya itu dikirim dua map nanti yang asli yang fotokopian gitu plus kalau kalian ini apa kirim juga file pdf-nya ke email BAP smart wallet adalah ya di grupnya terus kalian kalau punya bukti bukti-bukti promosi smart wallet khususnya top-top leader yang udah dapet mobil udah dapet apalah gitu kalian bisa kirim ke email yang ada di grup upaya hukum smart wallet tersebut gitu ya karena ya mungkin kalau leader-leader yang udah dapet apa-apa itu kan bisa disita ya karena itu hasil dari scammer oke misal ada leader yang dapet mobil misal nah mobilnya bisa disitakan karena itu hasil dari penipuan investasi bodong smart wallet gitu teman-teman nah jadi untuk teman-teman yang ingin melakukan pemberkasan dari sekarang aja langsung kirim ke alamat BAP Law Office yang ada di grup upaya hukum grupnya udah ada 9 kurang lebih kan ada 8-9 ribu korban tapi itu masih di filter nanti kalau yang udah kirim berkas nanti dibikinkan grup lagi yang memang serius ingin melakukan upaya hukum nanti dibikinkan grup lagi karena grup ini hanya sementara grup yang upaya hukum itu nanti dibikinkan lagi grup whatsapp sesuai orang-orang member-member korban smart wallet itu sesuai yang kirim berkas gitu ya jadi pastikan teman-teman ketika mengirim berkas tulis nomor whatsappnya nanti akan di add langsung mungkin ya sama tim BAP Law Office untuk ke grup yang memang fix orang-orang yang ingin melakukan upaya hukum smart wallet tersebut nah yang masih ragu-ragu untuk melakukan upaya hukum silahkan dari sekarang lebih baik kalian ikut melakukan upaya hukum kenapa karena nanti kalau kalian kalau misalkan asetnya bisa kembali dan udah dibekukan untuk aset smart wallet ini ya kalian yang gak ikutan kirim berkas gak ikutan melakukan upaya hukum kalian nanti kalau pun denger kabar gitu misal kalian denger kabar wah aset smart wallet bisa dikembalikan ternyata misal seperti itu nah kalian gak bakal bisa menuntut apa-apa karena kalian tidak mengikuti proses kan ini prosesnya mau dibikin LP ke baris krim nanti baris krim yang menangani nanti kalau misalkan asetnya bisa dikembalikan kalian yang gak ikutan upaya hukum ya gak bisa berbuat apa-apa karena yang kalau pun nanti bisa dikembalikan kalau pun gak 100% ya itu yang dapet itu yang dapet dana-dana itu ya orang-orang yang kirim berkas aja gitu teman-teman oke mungkin cukup ya informasinya tentang upaya hukum smart wallet update-nya seperti itu jadi mudah-mudahan saya doakan korban-korban smart wallet bisa meskipun gak 100% saya doakan bisa kembali lah ya gitu kita doakan aja korban-korban smart wallet dan jangan sampai kalian nanti teman-teman bapak ibu semua terjerumus lagi ke investasi bodong serupa smart wallet ataupun modus-modus lainnya gitu karena ponj itu banyak modusnya teman-teman ya oke sampai jumpa lagi bye-bye